Kenaikan tarif BPJS Kesehatan, kalau cara kita menerangkan tidak clear, tidak jelas, masakan menjadi orang kelihatan, dibacanya, kelihatannya kita ini ingin memberakan beban yang lebih banyak pada rakyat, padahal supaya kita semuanya tahu, tahun 2019 kita telah menggratiskan 96 juta rakyat kita, dan tahun 2020 subsidi yang kita berikan kepada BPJS sudah 48,8 triliun, ini angka yang besar sekali, jangan sampai kesannya kita, ini kita sudah subsidi dari APBN itu gede banget, tapi kalau cara kita menerangkan tidak pas hati-hati ini bisa dipikir kita ingin memberikan beban yang berat.